Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita belajar lagi tentang seri Canva Kita sudah masuk pada seri ke-16 Yaitu membuat RPP cantik dengan Canva Coba perhatikan di sebelah kiri Ini ada contoh RPP yang desainnya Sangat cantik Cantik dalam artian tidak hanya berupa teks Namun di CCP dengan icon-icon Sehingga icon mewakili dari setiap sub-sub atau komponen dari RPP Di samping icon-icon yang mewakili komponen-komponen RPP juga Desainnya ada kombinasi warna Sehingga menjadi lebih menarik atau lebih cantik Oke sekarang bagaimana cara membuat RPP cantik dengan menggunakan Canva Saya buka contoh ini ya Ini adalah RPP yang saya buat menggunakan Canva Ini perhatikan ya Di sini judulnya rencana pelaksanaan pembelajaran Di samping kiri ini ada gambar atau icon Orang sedang belajar bersama-sama Kemudian komponen identitas Di sini ada icon seperti gambar kartu identitas Kemudian di sini ada materi pokok Ini iconnya adalah buku Tujuan pembelajaran Iconnya adalah anak panah Kenapa anak panah? Anak panah itu kan mewakili fokus dari sesuatu Nah fokus itu kan melambangkan dari tujuan Nah berikutnya langkah-langkah pembelajaran Ini ada icon Anak sedang melangkah Nah terakhir penilaian Di sisi fit dengan icon bintang Kenapa bintang? Karena sekarang ini memberikan penilaian Itu yang terkini Itu dengan memberikan bintang Oke sekarang bagaimana cara membuat seperti ini? Saya buka dulu beranda ya Beranda dari kanva ya Ini adalah beranda Kemudian kita klik buat desain ya Buat desain Atau bisa juga di sini ketik Rencana pembelajaran Nah ini contoh ya Rencana pembelajaran Kita cari contoh-contoh dari template RPP dulu Nah ini adalah contoh-contoh dari template RPP Jadi kalau kita tidak mau Mendesain dari awal Maka di sini ada contoh Atau template yang bisa kita pakai ya Yang bisa kita pakai Tapi kalau kita tidak mau pakai contoh ini Kita juga bisa mendesain dari awal Dari nol Saya tidak suka menggunakan template Kenapa? Nanti sama dengan orang lain Nah supaya tidak sama Maka kita lebih baik membuat desain sendiri Oke saya membuat desain sendiri ya Klik buat desain Nah RPP Maka kita gunakan ukuran A4 Nah ini Ini ukurannya adalah A4 Klik saja Nah Seperti biasa kita ditawarkan juga template Desain yang ukuran 4 Eh ukuran A4 Nah kalau kita tidak mau Dengan template yang ditawarkan Maka tidak perlu kita gunakan Kita membuat saja dari nol Nah Bagaimana cara membuat dari nol Maka pertama yang kita atur adalah Background atau latar belakang Klik Klik latar belakang Menu ini ada Berada di sebelah kiri bawah Latar belakang Kemudian klik Yang ini ya Ini untuk menggunakan warna Kalau ini sudah warna-warna yang tersedia Tapi kita juga bisa menggunakan warna yang kita pilih sendiri Klik ini Nah gunakan warna-warna pastel Warna-warna muda ya Biar nanti Tidak terlalu Biar kontras Dengan text yang berwarna gelap Oke Saya pilih warna ini misalkan ya Nah Warna gunung telur Tapi gunung telur muda Nah berikutnya RPP itu kan ada 3 komponen 4 komponen Termasuk identitas Maka saya membuat Kotak-kotak dulu Untuk menempatkan komponen-komponen itu Klik saja elemen Kemudian klik ini ya Ini Persegi Nah ini persegi Nah ini nanti sebagai identitas ya Oke sampai disini Ini sebagai identitas Pilih warna pastel ya Misalkan warna Warna abu ya Warna abu yang ini Nah oke Kemudian saya copy menjadi 4 Ctrl-C Ctrl-V Nah Ctrl-V lagi Ctrl-V lagi Oke 4 buah ya Nah Kenapa butuh 4 Nah yang pertama ini identitas Yang kedua adalah Tujuan pembelajaran Yang ketiga ini adalah langkah-langkah pembelajaran Yang terakhir adalah penilaian Nah oke Oke ini saya taruh paling bawah Ya paling bawah ini penilaian Penilaian ini paling tidak butuh Banyak-banyak space Cukup segini Nah ini langkah-langkah pembelajaran Ini biasanya butuh Butuh Banyak text ya Nah Dapat segini ya Nah kemudian identitas ini Ini juga mungkin Tidak 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 luas Tidak sedikit Nah ini kalau tujuan Ini tujuannya Ini mungkin butuh Space beberapa Oke sekarang saya ketik dulu RPP ya Klik text Kemudian Tambahkan judul Atau subjudul Atau Tambahkan sedikit text isi ya Nah ini ya Oke saya klik Rencana Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Oke Saya taruh disini Ini idealnya Ya 24 24 Saya taruh disini ya Kemudian kasih icon Biar manis Saya taruhkan dulu ya Icon Maka klik elemen Iconnya Misalkan ini Orang belajar Nah Orang belajar Nah Maka nanti ada Orang belajar Ini Ini saya klik ya Berarti kan Nah ini sebagai icon Dari RPP Gitu ya Saya kecilkan Sampai disini Oke ini kalau kita besarkan Yang jadi seperti ini Nah Nah judulnya Ini adalah RPP Oke Nah berikutnya Ini adalah identitas Identitas Iconnya Ketik saja disini Identitas Identitas Sebagai icon ya Nah ini banyak Icon Icon Identitas Atau berupa kartu nama Nah saya pakai ini Biasanya muncul di tengah Nah Saya kecilkan ya Saya kecilkan Saya taruh di Bagian Identitas Nah disini ya Identitas Sampai disini aja cukup Nah 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 sekarang kita ketik Identitas 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 Nah ini Ukurannya Tidak usah Usah besar Mungkin sekitar 20 ya Oke 20 Taruh disini Nah Kemudian yang kedua Ini adalah Tujuan Pembelajaran Oke Saya ketik Tujuan ya Iconnya seperti apa Jangan lupa klik elemen dulu ya Klik elemen Setiap mencari akun Maka klik elemen Oke Tujuan Tujuan Saya enter Nah tujuan itu Biasanya pakai anak panah ya Pakai anak panah Karena Kenapa anak panah Karena anak panah itu kan Icon melambangkan fokus Tujuan itu harus fokus Satu titik Maka lambangnya adalah Anak panah Oke Saya buat seperti ini Oke Nah Ini saya copy aja ya Saya copy Saya kecilkan Oke Dan di tas Saya copy Saya paste Nah Oke Ini Tapi saya ganti dengan Tujuan Tujuan Pembelajaran Oke Saya paste lagi Nah Ini Langkah-langkah Pembelajaran Langkah-langkah Pembelajaran Oke Saya buat seperti ini Nah Berikutnya Icon yang sesuai Seperti apa Kita cari Nah Langkah-langkah Itu kan Sama kayak Prosedur Prosedur Nah Nah Ini banyak Icon-icon Yang mewakili prosedur Ini Seperti ini Bisa Coba Saya pilih Seperti Apa Kita cari Yang kira-kira Menarik Menarik itu Yang berwarna Biar Biar Kelihatan Bagus Nah Pakai ini Misalkan Oke Saya taruh Di sini Nah Oke Terakhir Penilaian Nah Terakhir Penilaian Kita ketik Penilaian Penilaian Oke Nah Penilaian Itu Bisa kita Tambahkan Icon Bintang Oke Kita ketik Penilaian Oke Oh Jangan lupa Klik Elemen dulu ya Klik Elemen Baru Ketik Penilaian Nah Pakai ini Aja ya Bintang Nah Saya kecilkan Ya Ya Seperti ini Coba Kita kecilkan Seperti apa Penampakannya Nah Seperti ini Ya kan Kita besarkan Dikit lagi Ya Nah Sekarang Kerangka sudah jadi Maka kita tinggal Mengisi Kolom-kolom Atau kotak-kotak Yang telah Tersedia Nah Seperti cepat Saya copy P saja ya Karena ini Sudah ada contohnya RPP Nah Ini Ada contoh RPP ya Ini Identitas Ya Saya Saya Copy P saja Saya copy ya Mana tadi Oh Mana tadi Oh ini ya Ini Ah Salah lagi Ya ini Saya paste saja Nah Saya paste Ukurannya terlalu besar Kalau teks itu Ideanya 12 Ya Pakai 12 Ya Pakai 12 Oke Rata kiri Oke Saya taruh di sini Identitas Nah Ini kalau jaraknya Terlalu rapat Perhatikan ya Ini jaraknya Terlalu rapat ya Ini terlalu renggang Maka Maka bisa kita Kita atur Di sini Nah Ini kita Kurangi jaraknya Iya Seperti ini Oke Sampai di sini Nah Jadi dah identitas Ya Ini Hapus saja Oke Sudah jadi Identitas Oke Ini Kita sesuaikan ukurannya Iya Sampai di sini Oke Jadi identitas Berikutnya Tujuan pembelajaran Oke Saya comot saja Dari sini Tujuan pembelajaran Nah Ini ya Saya comot saja Saya copy Saya paste di sini Ukurannya Buat 12 Kemudian Iya Ini Hapus saja Tujuan pembelajaran Karena sudah di atas Oke Ini contoh ya Contoh saja Saya buat 12 Nah Ini rata Kiri Nah Rata kiri Oke Tujuan Pembelajaran Sudah Selesai Kita tulis Berikutnya adalah Langkah-langkah Pembelajaran Langkah-langkah Juga tinggal Saya copy paste Sudah ada di sini Ini saya copy paste Ini juga ada di sini Mana ada di Ada di sini Oke Saya copy saja Saya copy Nah Saya copy Paste sekarang Ukurannya menjadi 12 Oke Rata Rata Kiri Ya Turunkan Ke bawah Ya Sampai di sini Ya Seperti ini Nah Oke Langkah-langkah Langkah-langkah Pembelajaran Sudah kita ketik Berikutnya Penilaian Nah Penilaian Supaya cepat Juga Saya ketik saja Copy Kemudian Paste Hapus saja Ini Karena sudah ada Judulnya Saya Buat Ukuran 12 Oke Nah Pas Ini Karena ada Space Naikkan ke atas Ya Naikkan ke atas Ya Oke Nah Tinggal nanti Ditambah Tanda tangan Oke ya Ditambah Dengan tanda Tangan Nah Ini kan sudah Kelihatan cantik Kenapa cantik Karena desainnya Ada Perpaduan warna Ya Warna abu-abu Dengan warna Guning telur muda Sebagai Sebagai apa Sebagai latar belakang Kemudian Ditambah Dengan Icon-icon Yang mewakili Setiap komponen Dari RPP Nah Sekarang Tinggal Nambah Apa namanya Tanda tangan Kalau Kalau Kita memang Memblok tanda tangan Ya Ini ada Guru mata pelajaran Muhammad Fatkar Rahman Sebagai pembuatan RPP Sama NIP-nya Kemudian Tambah Tanda Tanda tangan Tanda tangan Nanti kita Menggunakan tanda tangan Yang sudah kita Kita scan Kita unggah disini Nah Bagaimana Cara masuk Tanda tangan Kita praktekkan ya Klik unggahan ya Klik unggahan Saya dapat Nambah unggah Tanda tangan disini Maka tinggal Tinggal dipakai Nah Ini ya Tanda tangan saya Klik Nah Ini tinggal dipakai Saja Kalau memang Diperlukan Tanda tangan Nah Gitu Tinggal Tambahin Nama Sama NIP Oke Sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suruh Sampai'